Sebuah mobil minibus dengan nomor polisi Z1512TJ tabrak tembok rumah warga karena hilang kendali. Kecelakaan tunggal itu terjadi di Jalan Tentara Pelajar Dusun Pangasinan Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar selasa 5 Juli 2022 malam. Setelah menabrak tembok rumah warga, mobil langsung masuk ke lahan kosong milik warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Akibat kecelakaan ini, minibus Toyota Rush ini mengalami kerusakan pada bagian depan. Tembok warga yang tertabrak minibus pun hancur. Pengemudi mobil minibus bernama Siti Jubaedah. Menurut informasi, minibus itu datang dari arah banjar menuju Pamarincan. Kemudian saat dalam perjalanan pengemudi mengalami hilang kendali, minibus oleng ke kiri lalu tabrak tembok. Sebelum masuk ke lahan kosong, warga mendengar suara hantaman yang cukup keras. Kemudian warga berteriak hingga membangunkan sekitar lokasi. Saya nggak lihat dari sarannya. Tahu-tahu ada suara rendahkan saja di sini. Pendakang kelihatan ada mobil di bawah. Mobil tersebut datang dari arah mana tadi? Dari atas. Dari banjar itu? Ya, dari arah banjar. Menuju Pamarincan? Mungkin. Ya. Tadi katanya nabrak apa itu Pak? Nabrak benteng. Ini nabrak benteng, benteng rumah. Tadi sekitar jam berapa, Pak? Kejadian? Sekitar setengah tujuan lah. 19.30, 18.30an. Ya, pengemudinya bagaimana itu Pak sekarang? Nggak tahu. Dibawa ke rumah sakit atau gimana? Katanya ada, masih ada di sini. Katanya. Nggak ada korban meninggal, Pak? Sementara itu, berdasarkan informasi, pengemudi minibus dan penumpang mengalami luka, sedangkan kondisi mobil mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan. Berdasarkan pantauan HR online di lapangan, pengemudi mobil bernama Siti Jubaidah yang bersangkutan merupakan istri dari anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Wagino. Sandi Harapan Rakyat Banjar.